Assalamualaikum semua Jumpa di my channel Di video ini aku berbagi resep Cara membuat bolu kukus Dengan tape ketan hitam Rasanya enak menul-menul Memakai takaran sendok yang sangat mudah Bagi teman-teman yang penasaran Simak terus videonya ya Siapkan sebuah wadah Untuk membuat adonan Dan resepnya cukup sederhana Yaitu 2 putir telur Ditambah 6 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh vanili powder 1.4 sendok teh garam Dan setengah sendok teh SP Kemudian di mixer Sampai mengembang Warnanya menjadi putih dan berjejak Kira-kira seperti ini Kemudian bisa dimatikan Sebentar mixernya Lalu ditambah tepung terigu Sebanyak 6 sendok makan Diayak dulu Untuk memastikan Tidak ada yang bergerindil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu bisa dimixer sebentar Untuk mencampurkan terigunya Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah cukup Kemudian ditambah 5 sendok makan minyak goreng Lalu diaduk Ini pakai spatula Sampai tidak ada lagi endapan-endapan minyak goreng di bawah Terima kasih telah menonton! 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 langsung ke adonan nah ini sudah dikukus selama 25 menit dan dibuka hasilnya sangat cantik bolunya tidak retak bisa langsung diangkat ini masih sangat panas bisa menunggu beberapa menit agar tidak terlalu panas dan lebih mudah dilepaskan dari loyang ini waktunya melepas dari loyang atau cetakan nah hasilnya cantik banget, mulus dan ini aku mencoba icip dipotong dulu bolunya menul lembut dan rasanya ini pasti enak ya dari tapiketan hitam ini kalau mau lebih enak dan gurih ini dikasih santan pasti lebih mantap ya silahkan coba ini bolunya lembut menul banget terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati